Harga telur ayam di pasar tradisional kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. Yanto, salah satu pedagang di pasar Pasir Gintung mengatakan, saat ini harga telur telah menembus di harga Rp33.000 per kilogram pada Senin 24 Juli 2023. Ia menyampaikan, sebelumnya harga telur ayam paling tinggi mencapai Rp30.000. Dirinya tidak mengetahui apa penyebab kenaikan tersebut, lantaran dirinya hanya menyesuaikan harga dari peternak. Sementara Wiwit, pedagang telur lainnya mengaku, dengan kenaikan harga telur yang kini naik menjadi Rp32.000-Rp33.000 per kilogram, banyak masyarakat yang membelinya secara eceran atau perbutir. Ia mengatakan, harga telur mulai merangkak naik saat menjelang lebaran Idul Arha 2023. Kini, perbutir telur diberi harga Rp2.500 perbutir. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal mengatakan, penyebab kenaikan tersebut dikarenakan mahalnya harga pakan ternak. Ia menjelaskan bahwa pakan ternak mahal lantaran impor, sehingga berimbas pada harga telur ayam yang saat ini ikut naik. Selain harga telur yang naik, hal ini juga tentu berpengaruh pada kenaikan harga daging ayam. Namun, meskipun saat ini harga telur sedang meninggi, pihaknya memastikan stok telur ayam di Bandar Lampung cukup aman. Dengan mahalnya harga telur tersebut, pihaknya sejauh ini selalu melakukan monitoring harga di pasar dan menjalin koordinasi dengan peternak. Selain itu, pihaknya juga saat ini tengah menunggu kebijakan dan langkah dari pemerintah pusat. Ia mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan melakukan impor pakan ternak. Ia berharap kebijakan pemerintah pusat mampu menstabilkan harga telur di pasaran. Sebelumnya telah diberitakan perihal harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung terus mengalami peningkatan menuju Hari Raya Idul Arha pada 29 Juni 2023. Berdasarkan pantauan tim Kupas TV di lokasi, pasar tradisional Koga di Bandar Lampung saat itu cukup sepi pembeli. Hal tersebut juga diwengkapkan oleh salah satu pedagang pasar tradisional Koga bernama Willy. Ia mengatakan harga kebutuhan bahan pokok terus meningkat, mendekati Hari Raya Idul Arha. Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan harga tidak menentu. Semakin mendekati Hari Raya Lebaran, harga dipastikan akan semakin naik. Willy juga tidak begitu mengerti mengapa harga tersebut terus mengalami kenaikan. Sehingga para pedagang di pasar juga merasa sepi pembeli. Namun ia menduga kemungkinan besar stok barang yang sedikit menyebabkan kenaikan harga. Ia juga mengungkapkan, seperti biasa, menjelang Hari Besar memang tradisi bahan pokok selalu mengalami kenaikan. Selain itu, buncis, bawang putih, dan hampir seluruh jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Seperti harga buncis, yang semula berada di harga Rp 20.000 menjadi Rp 30.000. Bawang merah yang semula Rp 40.000 per kilogram naik menjadi Rp 50.000 per kilogram. Meskipun harga semakin naik, akan tetapi ia melihat masyarakat pada saat menjelang Hari Raya Idul Arha justru lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurutnya saat itu sangat sepi konsumen. Menurutnya untuk daya beli masyarakat menurun, dikarenakan sepi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, lebih ramai mendekati Hari Raya Idul Arha. Hal itu menurutnya dikarenakan banyak yang membutuhkan, walaupun harga naik pada hari-hari besar. Ia pun berharap harga kembali normal, agar perputaran ekonomi untuk masyarakat kecil tetap berjalan dan terjangkau. Sementara di tempat yang berbeda, yaitu di Pasar Tubuh Bandar Lampung, kondisi pasar cukup banyak membeli di sore hari. Salah satu pedagang sembako dan bahan pokok bernama Midah juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa harga terus-menerus mengalami kenaikan. Namun ada beberapa harga yang masih stabil. Menurutnya kemungkinan sampai selesai Idul Arha akan ada perubahan harga kembali. Maidah menyebutkan beberapa harga kebutuhan bahan pokok sementara pada hari sebelum Idul Arha diantaranya yaitu beras premium SJ Rp13.000 per kilogram, beras medium bulok Rp9.540 per kilogram, cabai rawit Rp38.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram, telur Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp15.000 per kilogram. Dari Bandar Lampung, tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!